Setiap perusahaan pertambangan, seluruh negara menyepakati bahwasannya mereka diwajibkan untuk mereboisasi maupun rehabilitasi hutan Kalau di daerah negara gurun pasir, mereka hanya diwajibkan menanam rumput Karena kalau tumbuhan yang lain belum tentu hidup Caranya pun hanya menggunakan lubang-lubang Tujuannya agar ketika disiram maupun datang air hujan, mampu untuk menampung air tersebut agar bisa tergenang Sehingga rumput-rumput yang ditanam pun bisa hidup Inilah alasan kenapa kerbau suka berendam di air maupun di kubangan Yaitu untuk menjaga keseimbangan di lingkungannya Kerbau sendiri membutuhkan suhu sekitar 22 derajat hingga 30 derajat celcius Untuk Indonesia sendiri, suhunya itu naik turun Bahkan untuk sementara ini, hanya 26 hingga 27 derajat saja Nah itulah alasan kenapa kerbau suka mandi Kalau kalian suka mandi apa enggak? Dalam setiap daerah, untuk memberikan nama anak pas waktu lahir itu acaranya berbeda-beda Suku Jawa terkadang ada pula daerah yang mengadakan itu acaranya diiringi dengan syair marhaban Jadi, untuk tujuan utamanya adalah rasa syukur terhadap mereka kepada anak yang baru lahir Ataupun keluarga baru, bray Bagaimana kalau di adat kalian ada enggak yang hal-hal seperti ini? Inilah alasan kenapa kalau kalian cukur di babershop biasanya ngantuk, bray Yang pertama adalah, kalian itu pasti dimanjakan dengan bangku yang enak dan empuk Sehingga, mampu membuat badan anda itu relaksasi Yang kedua, doing nothing Artinya, kalian tidak bisa ngapa-ngapain selain itu hanya diam saja Yang ketiga, kalian akan bosan melihat muka anda sendiri Yang keempat, yang paling penting bray Yaitu suara mesin mampu merelaksasikan otak anda Sehingga, itulah yang salah satunya membuat anda paling bisa menjadi ngantuk, bray Gimana? Petani Indonesia Petani Indonesia ketika mereka memanfaatkan lahan Menggunakan metode tumpang sari, bray Sama halnya dengan petani Jepang Mereka melakukan dengan metode yang sama Cuman, bedanya ketika mereka melakukan penanaman tahap yang kedua Itu justru hanya tanam buang, bray Ketika mereka tahu bahwasannya harganya akan hancur Maka itu dibiarkan Nah, berbeda deh kalau memang harganya melonjak Ya, dipanen lah Gitu, bray Banyak perdebatan antar petani sawit, bray Yaitu menggunakan pengangkutan eksavator mini ini, bray Nah, alasan mereka tidak sesuai dengan harga sawit yang kian turun Justru membeli alat yang harganya agak lumayan Sebenarnya, kelebihan alat ini selain mampu berjalan di antara berbagai medan apapun Juga sebenarnya bisa membersihkan gulma-gulma di sekitar sawit anda, bray Ya, tinggal jalan-jalan keliling maka sawit anda akan bersih Mantap, kan? Kepiting sungai atau cuyuh Kalau di Indonesia itu dianggap hama pertanian padi, bray Dikarenakan mereka akan merusak tanggul ataupun irigasi Berbeda dengan pertanian Jepang Justru mereka memasukkan kepiting-kepiting tersebut Untuk mengusir tikus ataupun siput-siput sungai yang memakan padi-padinya, bray Ya, intinya sebenarnya adalah tergantung keadaan posisi pertanian tersebut Dimana banyak hama yang akan mengganggu pertanian Itu sih intinya Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!